Hey guys, ini saya, Gelenor Darwin. Selamat siang, guys! Saya di Pompeii! Total ada 32 track berdampingan. Jadi bayangin segede apa dari ujung sana sampai ke ujung sana. Nah, ini aku bakal naik kereta ke kota namanya Napoli atau bahasa Inggrisnya Naples. Disana baru aku transfer kereta kecil ke Pompeii. Ini aku bakal coba kereta yang cepat. Jadi yang high speed train. Yang normal itu 3 jam. Ini aku naik cuma 70 menit. Jadi cuma sejam lebih dikit. Oke. I'll see you guys in Pompeii. Oke, aku udah sampai di Pompeii. Nah, hari ini aku mau explore kota yang udah gak ditinggali lagi. Maksudnya ini sisa kota yang udah terkubur. Semenjak nonton film Pompeii itu pengen banget kesini dan puji Tuhan hari ini bisa kesampaian. Bonusnya lagi guys. Ini bener-bener lagi kosong. Kenapa? Pertama ini lagi musim dingin. Jadi orang-orang kesini itu banyakan musim panas ya. Ditambah lagi karena lagi pandemik ketiga. Hari ini hari Senin jadi orang pada kerja. Jadi bener-bener ini tempatnya kosong. Nah, aku baru pertama kali kesini. Tapi selama tinggal di Roma itu aku udah ikut beberapa kelas tentang history ya. Tentang sejarah kota Roma. Tempat tinggal mereka. Kota zaman dulu. Dan aku bakal coba untuk mengeksplain, menjelaskan ke kalian. Jadi kalian yang di rumah juga bisa belajar tentang kota bersejarah ini namanya Pompeii. Nah, seperti yang kalian tau mungkin kalau kalian nonton dari film atau baca buku sejarah. Kota ini tuh udah dibangun dari 2000 tahun yang lalu. Terus pada tahun 79 AD. Berarti itu bener-bener tahun 79 ya. Jadi 0079 guys. Sekarang udah 4 digit. Dulu masih 2 digit. Gunung Vesuvius meledak. Eh kok meledak? Erupsi. Itu yang paling dahsyat. Terus mengubur kota ini. Akhirnya ditemukan lagi itu tahun 1748. Itu baru ditemukan. Wah ternyata ada kota yang terkubur. Sebenernya banyak banget kota yang terkubur. Gak cuman di Italia aja tapi sejauh sampai di Turki. Pokoknya semua lokasinya Roman Empire itu banyak banget yang terkubur. Yang ditemuinya dengan cara diekskavasi atau digali. Sampai sekarang masih terus berjalan guys. Dan masih banyak banget history atau sejarah yang hilang. Oke stop pertama. Ini di belakang aku adalah tempat gladiator-gladiator tinggal dan latihan ya. Tinggalnya mungkin di sekitar sana. Dan latihannya di lapangan ini. Ini batu batannya. Kalau yang ini rekonstruksi. Rekonstruksi. Kalau yang ini masih asli. Yang gini-gini. Nah dulu di Pompei ini penduduknya sekitar 15.000 sampai 20.000. Dan sekarang kita udah nyampe di Teatro Grande. Berarti theater yang gede. Nah ini dia. Jangan dulu 2000 tahun yang lalu udah bisa buat theater kayak gini ya. Keren. Dan ini kapasitasnya 5.000 orang. Buat hiburan masyarakat di sini. Ini ada panggungnya. Wow keren banget ya. Hebatnya itu mereka bisa buat berlantai-lantai gitu loh guys. Ini konturnya datar. Jadi mereka tinggiin. Bangun fondasinya itu bener-bener hebat sih. Ini masih asli semua guys. Tapi kalian harus bayangin dulu itu alasnya ini. Jadi ini tuh marmer. Dan semua tempat duduknya ini marmer. Nah kayak gitu putih semua jadi. Jadi bukan yang batu batah kayak gini. Ini dialasin lagi dengan marmer kayak gini guys. Kalian bayangin. Zaman dulu ini tuh ada atapnya. Jadi ini tertutup. Dan kalian bisa lihat ini juga temboknya. Ada warnanya dicat. Ini masih asli. Nah sekarang kita di jalan utamanya. Ini masih pakai batu ya. Ini batu dari batu vulkanik. Dan kenapa selalu ada batu-batu yang gak rata kayak gini. Di situ ada juga. Dan di sana juga ada kalau kalian bisa lihat. Nah ini tujuannya buat irigasi guys. Jadi air itu ngalir ke bawah. Jadi kalau misalnya ada banjir. Itu bisa nyebrang kayak gini. Nah jadi gak bakal basah. Dan kenapa kalau gitu gak dibuat full aja. Ini kan bakal turun juga. Ini kan miring. Kenapa? Karena. Zaman dulu gak ada mobil. Pakainya kuda kan. Kuda itu kadang narik wagon. Wagon itu apa ya. Kayak. Delman gitu loh. Tapi yang buat barang. Wagon itu juga bisa lewat. Dan bahkan ya. Batu-batunya. Itu ada yang sengaja dipahat. Sedemikian rupa. Biar. Rodanya itu ngepas. Biar gak lari. Nah itu kalau kalian bisa lihat ya. Itu jalannya. Kayak ada bekas roda gitu kan. Dua. Nah itu tuh kereta kuda yang dipake. Zaman dulu. Cuman ini udah mulai. Gak terlalu keliatan ya. Kemarin waktu kelas kita itu ada pergi ke kota bersejarah kayak gini juga. Itu namanya Ostiantica. Kurang lebih sama kayak Pompei. Cuman. Itu ditinggalkan bukan karena gunung meletus. Nah. Waktu itu kita ada belajar tentang ini nih. Kalau ada lubang-lubang kayak gitu segi 4 rapi. Itu tuh tandanya. Ini dulu ada lantai 2 nya. Lantai 2 nya itu dari kayu. Nah biasanya tempat kayak gini itu adalah ruko jaman dulu. Aku baru ngeh pas liat ini ya. Itu semua bangunan ada lantai 2 nya. Berarti ini tuh jalan jaman dulu. Ini ruko-ruko gitu guys. Nah lantai 2 nya itu buat orang tinggal. Lantai 1 nya itu buat jualan. Jadi mereka kan bakal jualan disini. Lalu ada tangga gitu. Mungkin kayak loft apartment gitu kurang lebih ya. Nah ini aku juga ada belajar di kelas kemarin. Jadi di belakang aku ini adalah tebak apa? Ini adalah grinder. Yes. Jadi kalian bayangin jaman dulu itu weed nya. Itu kan mereka harus olah ya. Jadi gak bisa dimakan mentah-mentah. Dan ini adalah mesin pengiring. Apa sih? Penggiling. Mesin penggiling jaman dulu. Nah ini tuh ada 2 batu ya. Yang dibawah kayak gini. Bentuknya segitiga gini. Dan yang atas itu kayak gini. Kayak hourglass. Nah baru yang ini ditaruh di atas sini. Nah jadilah seperti ini. Terus grain nya itu ditaruh di atas. Terus ini kalian lihat ada lubang ya. Disini tuh dikasih kayu. Terus entah itu keledai, entah itu slaves. Ini tuh diputar. Nah karena ini ada lubang. Dan ini tuh batu ya. Jadi bakal ngegrind gitu loh. Dan mereka ada ukurannya. Ini ada bak kecil gitu. Mungkin ini jaman dulunya adalah tempat. Sumber air ya. Ini dibuat. Ini baru. Tapi masih jalan. Dan aku bakal coba minum ya. Ini airnya bisa diminum. Air minum pompe. Air minum pompe. Hmm. Agak sedikit. Ada rasa lumutnya. Ya agak sedikit berlumut airnya. Ini dibangun buat kasih gambaran aja kalo. Jangan dulu tuh mereka juga udah punya sumber air. Jadi sistem airnya itu jalan. 2000 tahun yang lalu. Bayangin. Tidak. 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 gula. Ini adalah mozaik yang masih asli. Jadi disusun dari batu-batu kecil warna-warni, cantik banget, kecil-kecil keliatan gak sih batunya kayak kecil-kecil banget, jadi lagi dibersihin semuanya, ini masih asli semua, lagi dibersihin. Nah aku pengen kasih lihat salah satu rumah orang kaya pada waktu itu seperti apa, nah ini nama tempatnya ya. Kasadela Kakiya Antika atau apa gitu ya bacanya ya. Nah di dalamnya kalian bisa lihat guys ini ditutup, tapi di dalamnya itu kalian bisa lihat ada kayak taman gitu dan catnya itu masih asli semua. Ini dulunya adalah temple. Jadi tempat buat persembahan ya. Nah di sini biasa ada altarnya di tangga dan ini kalau kalian bisa lihat ini dulunya tangga dan ini tuh fondasi miringnya. Jadi dikasih batu-batu gitu, lalu di luarnya tangga. Dan ini ada sisa dikit aja, reruntuhannya. Ini masih dibangun terus guys, jadi arkeologis itu masih pada belajar dari tempat ini. Sekarang aku ada di Foro atau Forum. Ini adalah pusat dari kota ini. Jadi Foro itu berasal dari kata Forum, bahasa Latin kalau nggak salah ya. Itu berarti di luar pintu. Nah berarti outdoor. Di kota Roma sendiri ada juga The Roman Forum, itu gabungan dari beberapa Forum dari beberapa dynasty atau era raja pada waktu itu. Terima kasih telah menonton! Selain ada sarana hiburan dulu, kota di Roman Empire itu juga selalu punya terme. Nah, terme ini sendiri berasal dari kata Terma, bahasa Latin. Itu artinya permandian air panas. Yes! Pas aku belajar, aku baru tau juga tempat mereka bersosialisasi itu di Terma. Jadi anggapannya tuh kayak kita pergi ngobrol, nongkrong di warung. Itu orang zaman dulu tuh di Terma. Dan lengkap banget loh, disini tuh ada permandian air panas, air dingin, sama air hangat. Ada tiga jenis. Dan ya ini masih asli semua sih. Ini ada kolam lengkap dengan ruang gantinya di dalam sana. Wah! Nah guys, di kelas aku juga belajar tentang ini. Jadi kalau kalian lihat, ini adalah pipa. Ini pipanya masih asli dari zaman dulu ya, 2000 tahun yang lalu. Ini adalah Timah. Jadi pipa dari lead. Bahasa Inggrisnya lead. Perpipaan itu dalam bahasa Inggris kan kayak plumbing gitu kan. Ini ya something related to plumbing. Tulisannya plumbing gitu, plumbing. Itu bahkan ya, asal dari kata itu sendiri berasal dari kata Latin. Plumbum itu artinya Timah. Jadi perpipaan ini zaman dulu tuh Timah. Tapi dulu mereka tuh gak tau kalau ini tuh berbahaya, beracun. Keliatannya kayak bambu ya, tapi ini tuh Timah. Masih asli. Keren. Nah di Roman Empire itu selalu ada Terme ini. Dan di satu kota itu banyak biasanya. Cuma selalu ada yang pusat utamanya dimana. Dan ada yang kelas atas, ada yang kelas bawah. Jadi tergantung kalian dimana. Tergantung status sosial kalian apa. Kalian itu bisa akses Terme yang mana. Tapi Terme ini untuk yang kelas bawah pun itu murah banget. Dan seperti yang tadi aku bilang, itu dijadikan orang buat sarana yang mana bersosialisasi. Bahkan ada batu-batu di Terme itu yang ditemukan ada kayak sisa pahatan. Itu tuh mereka sambil rendam air panas sambil main game. Game-nya itu kayak conglak ya. Jadi pakai batu kerikil. Terus masuk-masukin ke pahatan di dalam batu itu sendiri gitu. Sekarang aku ada di Fulonica di Sevanus. Ini adalah tempat laundry. Nah kalian baca ya mana bentar. Nah ini. It's one of the most important and complete laundry found in Pompeii. Jadi ini tuh dulunya tempat laundry guys. 2000 tahun yang lalu udah ada laundry. Ini mungkin buat cuci baju ya. Lihat. Ini masih asli semuanya. Cakep banget gak sih? Nah ini dia tempat nyucinya. Jadi tadi aku baca ya. Wah itu masih ada pipanya tuh masih asli. Jadi tempat ini itu selalu jalan airnya. Jadi gak pernah berhenti. Dan ini kayak kolam ikan nih. Tapi ini buat nyuci. Nah sekarang aku ada di dalam rumah zaman dulu. Jadi ini adalah ruang tamunya. Terus disini ada sedikit teras ya. Ada pohonnya. Ini pohon baru sih tapi menggambarkan. 2000 tahun yang lalu kayak gimana. Dan disini dapurnya. Jadi ini ada pembakaran gitu. Buat bakar-bakar. Masak disana. Dan kita ke kamarnya ya. Kamarnya ini masih well preserved banget. Masih asli. Mosaiknya masih ada semua. Nah ini dia kamarnya. Ada paintings ya. Lukisannya masih asli juga itu. Dan lantainnya kayak gini. Mosaik. Tuh. Cakep ya. Nah tapi ini adalah rumah orang kaya. Jadi bukan rumah pada umumnya gitu loh. Mungkin seseorang dengan status zaman dulu. Aku lagi ada di restoran zaman dulu ya. Ini namanya. Thermopolium. Thermopolium was a characteristic space very frequent to find in town. Since the Pompeians used to eat lunch. Prendi up away from home. Nah ini toko depannya nih. Jadi bayangin ini tuh kayak warteg gitu loh. Pilih makan. Di belakang. Ya. Ini ada bolong-bolong. Ada kayak vas. Ada vas kayak gentong gitu. Gede banget. Ditanam di dalam sini. Ini juga masih ada lalu lukisannya. Dan di belakang ada tempat buat makan. Updoor. Enggak sih. Ini zaman dulu pasti ketutup. Tapi ini sudah runtuh. Oh ada ruang-ruang makannya nih di sini. Kayaknya satu jalan ini nih toko-toko semua deh. Tempat makan semua. Malah dari tadi tuh. Di luarnya ada meja-meja. Ada gentong-gentong kayak gitu. Nah kan ada lagi nih. Tempe orek, tempe orek. Pisang goreng, pisang goreng, pisang goreng. Ini ada vineyard. Atau apa sih bahasa Indonesianya? Tempat tanam anggur. Lumayan gede. Ini cuman gambaran dari yang tahun 79. Kurang lebih kayak gini. Wah itu gunungnya cantik banget. Oke paling ini tempat terakhir aku. Di Pompei tour kali ini. Ini adalah amphitheaternya. Amphitheater. Wow. Ini kapasitasnya 20 ribu orang. Ini gak segede yang di kolosium ya. Tapi ini tetep aja gede. Udah hijau. Udah tertanam semua. Rumput-rumput liar udah pada tumbuh. Bayangin berapa tahun tuh. Dari 79 sampai 1747. 48. Tempat ini tuh baru ditemukan. Berarti selama itu. 1700 tahun. Ini terkubur bener-bener gak ada yang tau tempat ini. Oke guys. Jadi segitu aja paling ya. Untuk video kali ini. Aku seneng banget. Dan bersyukur banget. Bisa datang langsung ke Pompei. Bisa ngerasain semuanya. Melihat semuanya. Dengan mata kepala sendiri. Aku juga beruntung. Karena selama aku di Roma. Aku belajar banyak tentang. Roman architecture. Roman history. Itu banyak banget yang aku belajari. Semoga kalian juga suka. Dan bisa belajar dari video ini. Aku sekarang mau balik ke Rome. Besok bakal ada kuliah. Jadi terima kasih udah ikut aku selama aku di Pompei. Semoga kalian suatu hari bisa kesini juga ya. Thank you guys for watching. Bye bye.